Aksi pencurian ternak sapi kembali terjadi di Wonogiri. Kali ini warga Dusun Timang Wetan RT1 RW1. Desa Wonokerto, kecamatan Wonogiri yang menjadi korban. Kapolres Wonogiri, AKBP Didit Dwi Susanto melalui Kasupsi Penmas Humas Aibtu Iwan Sumarsono, mengatakan peristiwa pencurian diketahui pada Kamis, 22 Desember 2022, dini hari sekitar pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Pelapor yakni Dwi Hastuti, 44, yang hilang itu sapi milik tetangganya yang dititipkan, ujar dia, kepada Tribun Solo, Kom, Jumat, 23 Desember 2022. Menurutnya peristiwa itu berawal saat pelapor mendengar suara gaduh sekitar pukul 2.45 waktu Indonesia Barat. Pelapor saat itu kemudian membangunkan suaminya untuk melihat kandang ternak. Suami pelapor kemudian mengecek kandang yang terletak di samping rumah melalui jendela dan mendapati satu ekor sapi betina indukan sudah tidak berada di kandang. Tak sampai di situ, suami pelapor kemudian berjalan ke depan rumah dan melihat dia kendaraan tidak dikenal. Yakni truk diesel warna biru muda dan minibus warna putih dalam keadaan menyala. Kedua kendaraan langsung pergi dengan kecepatan tinggi ke arah Wonogiri. Karena sendiri saksi takut untuk mencegah dua kendaraan itu, imbu dia. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sekira 13 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!